Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep olahan tepung beras dan buah mangga Menjadi kue yang super cantik dan super enak ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat kue tepung beras dan mangga Bahan-bahan yang aku gunakan Oke untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 700 ml air santan Kemudian aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan Setelah itu masak air santan sampai mendidih ya mams Nah ini sambil diaduk-aduk terus Supaya santannya tidak pecah Nah setelah air santan mendidih Diamkan air santannya ini Sampai dingin seuruh ruang Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 180 gr tepung beras 90 gr tepung tapioca 200 gr gula 1.4 sendok teh vanili Aduk dan campur rata terlebih dahulu untuk bahan kering Kemudian tambahkan air santan yang sudah dingin seuruh ruang ya mams Aduk-aduk dan campur rata adunannya sampai licin Dan untuk langkah selanjutnya aku bagi adunannya menjadi 2 bagian Sama banyak Untuk satu bagian adunan aku tambahkan dengan mangga yang sudah aku blender Nah ini tadi aku pakai satu buah mangga Yang berukuran sedang Nah karena warnanya kurang pekat Disini aku tambahkan dengan sedikit pewarna makanan kuning telur Dan untuk satu bagian adunan lagi aku biarkan warna putih ya mams Kemudian aku siapkan juga cetakan bentuk bunga yang sudah aku olesi Dengan menggunakan minyak goreng tipis-tipis Untuk bentuk cetakannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya mams Setelah itu masukkan terlebih dahulu sedikit adunan putih Kedalam masing-masing cetakan Setelah itu kukus terlebih dahulu untuk adunan putih yang pertama Kedalam kukusan yang sudah panas Selama kurang lebih 5 menit Dengan menggunakan api yang sedang Dan setelah 5 menit Kemudian ini aku tambahkan untuk adunan mangga Atau adunan yang berwarna kuning telur Sebanyak 2 sendok makan Kedalam masing-masing cetakan Lalu kukus lagi untuk adunan lapis yang kedua selama kurang lebih 5 menit Oke 5 menit sudah berlalu Kemudian aku tambahkan lagi untuk adunan putih Atau adunan lapis yang ketiga Sebanyak 2 sendok makan pada masing-masing cetakan Lalu kukus lagi untuk adunan lapis yang ketiga selama kurang lebih 5 menit Nah lakukan hal yang sama sampai selesai Masukkan kedua adunan tersebut secara bergantian ya mams Dan untuk adunan yang terakhir Ini aku kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api yang sedang Untuk tutup kukusannya Jangan lupa dibungkus dengan menggunakan serbet bersih ya mams Nah setelah 25 menit Kue tepung beras dan mangga Sudah matang Kemudian keluarkan dari dalam kukusan Diamkan sampai dingin dan set Baru dikeluarkan dari dalam masing-masing cetakan Nah setelah dingin dan set Dan untuk langkah yang terakhir Aku coba keluarkan kue tepung beras dan mangga Dari masing-masing cetakan Nah seperti ini ya mams Hasilnya sangat cantik sekali Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye bye